Tim Nas Indonesia menghadapi Tanzania pada laga uji coba internasional di Stadion Madya Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim saling menekan. Pada menit ke-6, Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Shine Patinama. Berawal dari aksi Asnawi di sisi kanan lapangan, dia memberikan umpan crossing yang akurat ke kotak penalti. Berawal dari aksi Asnawi di sisi kanan lapangan, dia memberikan umpan crossing yang akurat ke kotak penalti. Bola berhasil ditanduk Shine, namun ditepis keeper Tanzania hingga membentur Mistar Gawang. Pada menit ke-20, Tim Nas Indonesia mendapatkan peluang melalui Tom Haye. Akan tetapi, tendangannya dari dalam kotak penalti masih dapat ditangkap keeper Tanzania, Ali Salim Jumah. Tanzania bukan tanpa peluang. Pada menit ke-22, Gawang Indonesia nyaris saja kebobolan melalui aksi Morice Michael. Dia berhasil mengelabui Hernando, namun tendangannya masih lemah sehingga mampu diamankan Rizky Ridho di mulut Gawang. Skuad Garuda kembali mendapatkan peluang pada menit ke-37. Kali ini lewat Marcelino Ferdinand melalui tendangan dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras namun masih bisa diamankan keeper Tanzania. Di akhir babak pertama, Tom Haye melakukan percobaan melalui tendangan bebas. Namun, bola masih tipis di samping Gawang. Hingga peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, pertandingan berjalan dengan tempo cepat. Tanzania nyaris mencetak gol pada menit ke-58 melalui Waziri Muhudi. Beruntung, Hernando masih bisa menahan bola melalui kakinya. Pada menit ke-71, Egi Maulana hampir saja mencatatkan namanya di papan skor. Namun, tendangannya memanfaatkan Umpan Arhan masih membentur Mistar Gawang. Timnas Indonesia terus mendominasi jalannya pertandingan. Peluang demi peluang juga didapatkan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tidak ada gol yang tercipta hingga lagausai. Skor 0-0 Timnas Indonesia versus Tanzania. Sampai jumpa di video selanjutnya.